Pemirsa beralih ke informasi lain, Komisi 1 DPRD Tabalong turut mendukung rencana pemindahan operasional di Sduk Capil Tabalong ke MPP Mabuun. Mereka menilai pemindahan tersebut akan mempermudah kinerja di Sduk Capil Tabalong, baik dalam urusan administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat. Rencana pemindahan sepenuhnya operasional pelayanan dan perkantoran dinas kependudukan dan pecatatan Sipil Tabalong dari sulingan ke mal pelayanan publik Mabuun turut ditanggapi Komisi 1 DPRD Tabalong selaku mitra kerjanya. Kepada Komisi 1 DPRD Tabalong Supriyani menilai, pemindahan operasional di Sduk Capil merupakan langkah yang tepat karena akan mempermudah administrasi dan pengurusan izin. Lebih baiklah kalau dia pindah jadi satu kesatuan, artinya tadinya di sulingan dan di MPP, karena ini akan pindah ke MPP begitu kan. Hal ini berharap dinas ini akan bisa membenahi hal-hal yang tadinya terpisah akan bisa sinkron begitu lah. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Tabalong Rini Irawanti juga mendukung pemindahan operasional di Sduk Capil Tabalong ke MPP Mabuun. Pasalnya ia menilai masyarakat akan dimanjakan dengan suasana gedung yang lebih nyaman dan besar, serta parkiran luas sehingga memudahkan akses keluar masuk. Ini mudah-mudahan dengan pelayanan yang baru ini, tempat yang baru tentu saja mempermudah dan tidak ada lagi kendala, karena kemarin kan dua tempat, sekarang satu tempat otomatis kinerja Duk Capil akan jual lebih baik dan lebih cepat. Dan saya yakin hal ini juga menjadi kenyamanan bagi masyarakat dan mudah-mudahan ini tidak menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendatangi ke tempat yang baru dan kinerja Duk Capil lebih baik. Rini Irawanti mengatakan, tak mempermasalahkan pelayanan di Sduk Capil yang awalnya berada di dua tempat, kemudian dipusatkan menjadi satu DMPP, selama hal tersebut mempermudah kinerja di Sduk Capil. Saat ini layanan di Sduk Capil Tabalong sendiri dapat diakses secara online, sehingga masyarakat yang berdomisili jauh dapat memanfaatkan layanan tersebut. Pada kesempatan ini, Rini Irawanti juga berpesan agar masyarakat Tabalong menyadari pentingnya data kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya dalam pembuatan KTP baru sesuai aturan pemerintah. Alpi Syarin, TV Tabalong melaporkan.